Intro Inspirasi pernikahan bahagia Kali ini saya ambil dari buku saya sendiri yang judulnya A to Z Happy Marriage Bagaimana memiliki pernikahan yang bahagia dan segala sesuatunya A sampai Z disitu Nah saya mengupas mengapa banyak orang itu bercerai Nah ternyata banyak orang bercerai itu karena mitos-mitos yang salah Misalnya, wah kalau banyak perbedaan berarti bukan jodoh Dan banyak orang bercerai karena merasa bukan jodoh Dan berpikir bahwa bukan jodohnya karena menjumpai banyak perbedaan Nah saya ingin memberikan solusi bukan dengan berganti pasangan Kalau mempunyai banyak perbedaan Tapi mengatur mindset otak saudara, paradigma saudara Bahwa justru kalau berbeda itu jodoh Nah kenapa demikian? Saya akan berikan alasannya Nah saya justru akan memberikan pemikiran bahwa Kalau beda itu jodoh Misalnya kenapa gak berpikir kalau perbedaan itu indah Seperti pelangi Atau misalnya perbedaan itu justru jodoh karena saling melengkapi Misalnya yang satu rapi, satu gak rapi Kan malah jodoh ya kan Kalau dua-duanya gak rapi, barangnya hilang terus Atau dua-duanya mesra gitu Anaknya banyak, satu mesra, satu enggak Anaknya tiga, pas gitu kan Satunya buru-buru kalau mau ke airport, mau pergi kemana Satunya pelan, saling melengkapi Dua-duanya pelan, lelet, tenang Selamat, pesawat sudah terbang Jadi ketika kita menjumpai perbedaan dan masih banyak lagi Satu rapi, satu enggak rapi, satu buru-buru, satu tidak, satu pelit, satu murah hati Eh jodoh saling melengkapi Dua-duanya murah hati, bangkrut tuh semuanya disumbangin Coba kenapa kita gak berpikir bahwa perbedaan ini justru untuk saling melengkapi Untuk mencapai keseimbangan hidup Ketika kita berpikir seperti ini Kayak klik, oh kena Berarti jangan berpikir bukan jodoh Justru jodoh, kenapa? Saling melengkapi Kenapa kita tidak berpikir justru kalau berbeda Itu adalah tim hebat yang saling menyempurnakan Misalnya yang satu teliti Nah dia pasti keuangan yang hebat Yang satu teliti, pelit, tekona Tapi dia gak pandai bergaul Nah yang satu dia pandai bergaul Tapi gak teliti, lupa melulu Tapi temannya banyak Nah ini marketing yang hebat Coba kalau kita berpikir bahwa yang sama itu jodoh Maka dua-duanya teliti, dua-duanya pembukuan Gak ada yang dagang Tapi ketika berbeda Sebenarnya justru kita bisa berpikir bahwa Inilah yang sebenarnya Tuhan satukan Untuk saling melengkapi Menjadi tim yang hebat Berbeda adalah tim yang saling menyempurnakan Nah kan orang itu bisa hebat gitu kan Tapi gak sempurna Saya merasa cukup hebat Saya penulis buku, siaran radio Pandai dagang, entrepreneur Tapi saya bukan orang yang hati-hati Nah istri saya itu gak pandai dagang Dia orang yang kadang pesimis Kalau saya optimis sekali Nah tapi saya sangat bersyukur memiliki istri saya Sebagai tim yang menyempurnakan Karena walaupun saya hebat Saya gak sempurna Saya punya kelemahan-kelemahan Yang justru itu kekuatan istri saya Sebaliknya kelemahan-kelemahan dia itu kekuatan saya Sehingga dalam perbedaan yang kadang sangat mencolok ini Sebenarnya kami berdua itu saling menyempurnakan Solusi cinta Perbedaan bukan masalah selama ada cinta Misalnya ketika orang berpacaran Dan dia dikasih tahu bahwa dia banyak perbedaan Beda suku, beda ekonomi, beda pendidikan Dan mereka berkata apa? Kami saling mencintai Artinya apa? Cinta itu mengatasi perbedaan Jadi ketika sudah menikah Dan menjumpai banyak perbedaan Muka solusinya bukan perbedaannya disamakan Tapi cintanya dikembalikan Hidup dengan cinta dan menjalannya dengan lebih bahagia Inilah inspirasi mengenai cinta Solusi cinta yang saya sampaikan dari kota Singapura Saya berharap Anda mulai bisa menjalani kehidupan ini Dengan lebih bahagia karena cinta Walaupun keadaan tidak berubah Tapi kita menjalannya dengan cara yang berbeda Terima kasih telah menonton!